Terkait adanya pemberitaan salah satu media online lokal di Jepura mengenai makanan yang disajikan kurang enak dan bersih kepada atlet dan ofisial saat tes event cabor sepatu roda langsung direspon serius oleh Panitia Besar Sub-PBPON Kota Jepura bersama Panitia Pelaksanaan Tes Event Sepatu Roda dalam sebuah jumpa pers di kantor Sekretariat Sub-PBPON Kota Jepura PT.C. Entrop Jayapura Selatan pada Sabtu malam 18 September 2021. Yonas Randan Bua Ketua Panitia Pelaksana Tes Event Cabor Sepatu Roda mengatakan memang ditemukan makanan yang disajikan tidak enak dan telah basi ketika dikonsumsi atlet dan ofisial namun kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi Panitia jelang pelaksanaan PON di bulan Oktober nanti. Makanan basi jadi beresatkan fakta memang benar adanya seperti itu. Tetapi ini kan bagian daripada proses untuk menunjuk kepada sebuah peralatan olahraga sehingga yaitu nantipun di tanggal 27 Jabal Sepatu Roda akan bermain. Sehingga setiap terkait dengan masalah makanan basi itu ini kan bagian daripada uji coba ya untuk menunjukkan suatu suksesnya PONSAN. Sehingga ya menurut kami hal itu adalah hal yang wajar yang terjadi sehingga untuk perbaikan bidetan kedepannya nanti pada saat nanti tanggal 27 September. Sementara Jeffrey Abel selaku tim teknikal delegasi sekaligus tim asisten pada cabur sepatu roda mengatakan masalah konsumsi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam sebuah event besar sehingga akan menjadi masukan kepada Panitia Penyelenggara. Secara teknikal semua berjalan dengan baik. Saya sangat memahami dan sangat mentolelir apabila terjadi kekurangan. Ada hal yang setahkan, ada kekurangan yang terjadi dalam perjalanan sebuah tesipat. Itu bagi kami di teknikal delegasi Indonesia kami sangat memahami ini. Bahkan sampai ke hal konsumsi pun kami sangat memahami situasinya. Kami tidak akan melakukan satu pendekanan-pendekanan yang lebih baik. Karena kami sadari inilah tes event. Kita harus menguji coba semua. Ditambahkannya, selain konsumsi yang harus diperhatikan oleh Panitia, yakni kelistrikan yang ada di setiap venue pun juga perlu diantisipasi agar tidak menjadi persoalan pada saat event berlangsung. Dari kota Jaipura, Melvi Andres, Pamanggori, No Can Life mengabarkan.